Kapres nomor urut satu Anies Baswedan mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik ada di luar batas kebebasan berpendapat. Anies Baswedan berharap pelaku pengancaman terhadap dirinya dapat pembinaan dari polisi. Anies menyebut pandangan pribadi boleh disampaikan tetapi tidak harus menyampaikan hal bersifat mengancam. Sebelumnya Anies Baswedan mendapat ancaman pembunuhan dari seorang netizen. Polisi menangkap pelaku pengancaman di Jember Jawa Timur kemarin. Motif pelaku masih didalami. Dan berharap kalau anaknya masih muda dibina supaya peristiwa seperti ini tidak berkelanjutan. Kemudian yang kedua ini pesan juga bagi semua. Silahkan mengungkapkan pandangan tapi jaga batasnya adalah tidak boleh mengancam keselamatan. Karena itulah yang nanti akan mengganggu kebebasan berekspresi.